Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini aku bakalan ngerekomendasiin 5 tas buat acara formal dan juga buat kerja nih Dan kali ini tasnya yang udah aku beli di mall yang udah sering aku pake juga beberapa kali aku pake juga pernah ya temen-temen Dan ada yang aku pake untuk setiap hari karena lumayan muat banyak Jadi kalo kalian nyari tas yang bisa pake buat kerja dan juga bisa pake buat acara formal jangan lupa tonton video aku sampe habis Oke temen-temen aku bakalan ngerekomendasiin dari harga yang terendah dulu dan aku bakalan kasih tau juga harganya Yang pertama ada tas yang sering banget aku pake itu tas darah ini aku beli langsung di storenya Gak tau sih untuk saat ini masih ada atau enggak Ini tuh aku beli di store dengan harga Rp729.000 Kalo di Shopee-Shopee gitu kan harganya lebih murah ya cuman pasti kualitasnya beda Ini juga aku udah pernah nge-review ngebandingin tas Rp700.000 ini dengan Versus Shopee dengan harga Rp70.000 Mungkin kalian bisa nonton video aku nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi Kenapa ini aku bilang untuk formal dan juga untuk kerja office low karena dia tuh enak Tali rantainya kayak gini untuk bahunya dia ada ngaitnya Ini juga bisa dipake shoulder terus kalian juga bisa pake sebagai slim bag juga Kalian tinggal tarik aja nih tuh kayak gini Bahannya tuh lembut, lentur gitu dan yang pastinya muat banyak banget kalo buat pake kerja Nah untuk bagian dalamnya aku bakal tunjukin ke temen-temen semua Disini tuh dia ada dua kompartemen kayak gini dan di bagian belakang kayak gini Nah tengah-tengahnya dari setting nih ini aku taruh-taruh tisu-tisu gitu sih sama cadangan masker sama pembalut disini tuh Ya jadi dia cuman ada dua kompartemen dan satu kompartemen kecil di bagian pengatang mas Yaitu risleting tuh ya Terus bagian dalamnya kayak gini Ini tuh tas enak banget dipake setiap hari Warnanya cuman ada hitam aja Karena ini warnanya hitam jadi bisa buat acara formal juga dan ini aku pake udah sering banget tapi masih mulus ya temen-temen Kalau ini belum meletek sama sekali nih mungkin kalian mau cari di Zara terdekat atau di aplikasi Zara nya Pokoknya tas yang kayak gini harganya Rp729.000 nih Rekomendasi tas office look dan juga tas untuk kerja nih untuk acara formal yang pertama ya Rekomendasi tas yang kedua ada ini dari brand Charles & Gate Ini tas pertama aku yang aku beli brand Charles & Gate ini harganya Rp999.000 Ini gak sama ini ya gantungan ini gantungannya aku beli terpisah di Shopee kemarin Rp75.000 custom gitu Nah untuk tas ini bisa dipake formal dan bisa dipake untuk kerja kenapa? Karena muat banyak banget tapi modalnya tetep klasik gitu ya bagus Ini aku pilih warna baby blue bisa kalian pake handle kayak gini aja kalo buat acara-acara formal Atau kalo kalian buat kerja kalian bisa pake sling bagnya karena ini ada tali panjangnya ya Ini tasnya keliatannya kecil tapi muat banyak banget Nah untuk bagian dalamnya cuma satu ruangan aja ini aku isiin barang-barang perabotan biar enggak ya tuan temen-temen Masih ada tagnya Masih ada tagnya cuma tagnya gak ada harganya tuh kosong tagnya Nih ya jadi dia cuma satu compartment aja belum terus bagian belakangnya ada resetting kecil Bagian depannya ada kayak gini selipan gitu ini bisa gue naro barang-barang yang gampang kalian mau cari gitu lah Ini pokoknya muat banyak banget sih kalo kalian mau pake buat kerja kalian tinggal pake sling bagnya Ini sling bagnya talinya juga cantik tuh kayak gini kecil tuh ya Kalo kalian mau pake buat acara formal kalian tinggal tank-tank aja Ini warnanya baby blue Aku gak tau di CK masih ada atau enggak tas yang kayak gini tapi ini bagus banget Tuh kecil tapi muat banyak banget Oke ini rekomendasi tas dari aku yang kedua Rekomendasi tas yang ketiga ini aku beli juga dari brand CK Ini aku pilih warna salt atau kayak broken white gitu Dan ini bahan kroko Ini tas CK kedua aku yang aku beli Jadi dia bahan kroko nya bagus patternnya Ada beberapa pilihan warna Dan di bagian depannya ini dia modelnya kayak digeser aja langsung kebuka Terus ini tuh kalian bisa jadiin shoulder kayak gini Dan juga kalian bisa jadiin sling bag Kalian tinggal tarik aja rantainya Ini aku pake gantungan kulit juga tuh kayak gini Yang tadi kayak yang warna biru tadi Ini aku beli kalo gak salah harganya Rp1.100.000 Kalo gak salah ya aku rada-rada lupa Ini bisa buat kerja bisa juga buat acara formal Cuman kalo buat kerja agak kecil nih kalo yang bawaannya Cuman handphone sama dompet aja cocok banget Nah untuk bagian dalemnya ini masih ada dustbag nya Tag nya juga masih nempel guys Tuh ini warnanya cat tuh ya size nya S masih nempel nih tag nya Untuk bagian dalemnya nih kayak gini Dia itu walaupun kecil tapi udah lengkap Dia udah ada slot buat kartunya Jadi kalian gak usah bawa dompet kartu Dan bagian belakangnya ada kayak reseting kecil gitu Terus dia kalo diginiin tuh langsung megar gitu loh Jadi ini cocok banget buat kalian yang bawaannya gak banyak-banyak banget Dan kalo buat acara formal ini keren banget Looknya kayak model-model channel gitu Simple Tapi terkasannya elegan gitu Ini kalo kalian mau beli di CK juga bisa Atau kalian mau just tip di aku juga bisa Ini tas aku yang ketiga ya Tas yang keempat dari brand CK lagi Ini tuh belum lama lah Aku beli kayaknya awal tahun Karena aku mau beli yang edisi Apa sih namanya tuh yang Valentine Tapi kurang muat banyak Jadi aku beli ini Ini kalo gak salah 1.150.000 Kalo gak salah aku rada-rada lupa Kenapa ini lebih mahal Karena dia ada bahan suede-nya di bagian sini Kalo misalnya yang full bahan aja Pulis sintetisnya Dia harganya kalo gak salah 1.1 Kalo gak salah aku rada-rada lupa Ini aku warnanya kayak gini Warna olive Belum pernah punya si tas kayak gini Dan aku juga baru pake beberapa kali aja Ini tuh buat office look Sama buat acara formal Cocok banget Dia rantainya kayak gini Mewah karena dia kombinasi rantai Sama kulit sintetisnya Si talinya ini chainnya Bisa di slingback juga Sama bisa di shoulder Kalian tinggal tarik-tarikin aja Ini si tali panjangnya Untuk bagian dalamnya Kita cek ya Kadang-kadang kan ada yang pengen beli tas Tapi gak tau bagian dalamnya kayak apa Nah bagian dalamnya ini Kayak gini Cuma 1 ruangan aja Dia tuh gak terlalu muat banyak Karena dia modelnya gepeng Kayak gini ya Tapi bagian depannya ini Kalau kalian pake tas ini Gak usah bawa dompet kartu lagi Karena udah ada slot kartu 6 Banyak banget Terus juga bagian belakangnya Ada setting kecil Ini tagnya juga belum aku copot Nih masih nempel Ini warna olive bener ya Nih tagnya juga masih nempel Kalau gak salah baru pake 2 kali doang deh Aku suka sama yang model ini Karena dia modelnya simple Kemarin juga ada beberapa Force aku yang pengen beli juga Dan akhirnya beli yang bahan-bahan kroko Sama warna-warna hitam Nih kalau aku kan udah sering warna hitam Jadi aku beli warna ini Ini bagus banget Buat kondangan oke Buat kerja juga oke Buat aktifiti Sehari-hari oke banget Nah warnanya juga cantik ya temen-temen Ini tas aku yang keempat Oke tas yang terakhir Atau tas yang kelima Rekomendasi dari aku adalah ini Ini belum lama aku beli Ini dari brand Pedro Dia ada 3 pilihan warna Awalnya Warna chalk Warna hitam Dan ada warna kuning Terus sekarang cuma ada warna Ini dan warna hitam aja Dia tuh ada 2 model Kayak yang gede Sama yang kecil Nah ini aku beli yang kecil Kalau yang kecil ini Rp1.199.000 Kalau yang gede itu harganya Rp1.499.000 Gitu kalau gak salah Bukan hampir 1,5an gitu Nah aku suka banget sama tas ini Karena bahannya itu Puffy Empuk Kayak model coach yang teddy pillow Aku suka banget tuh Cuman itu mahal banget kan Nah ini versi lebih murahnya lah Bersahabat Untuk dalamnya dia gak terlalu gede Tapi lumayan maut banyak Kayak handphone 2, dompet Sama lipstick-lipstick kecil gitu Muat Kayak gini daunnya Jadi dia cuma satu kompartemen aja Di bagian belakangnya ada Apa namanya Ada Slot kecilnya Ini ada tagnya juga Tuh Jadi cuman kayak gini aja ya guys Tuh Gak terlalu muat banyak Tapi buat handphone 2 Dompet sama lipstick Masih muat banget disini Ini tuh cocok buat kerja Sama buat dipake Acara-acara formal Karena dia modelnya simple banget Bisa kalian shoulder kayak gini Ini ada kayak gini juga Dan kalian bisa slingback Tuh Kayak gini Ya temen-temen Bagus banget deh Modelnya oke banget Dan simple gitu Aku suka banget nih modelnya Bagus Klasik gitu Ini tas aku yang terakhir ya Oke temen-temen Selesai sudah Rekomendasi 5 tas Untuk formal Dan juga untuk office look nih Kalian lebih suka Tasnya mana nih Dari yang pertama Sampai yang kelima Buat temen-temen yang mau beli Bisa langsung Cek store terdekat Di rumah temen-temen Atau mau justice Aku juga bisa banget Melalui Shopee Atau buat kalian yang mau beli Berang Yang udah aku pernah review Di Youtube Dan Aku gak pake Bisa kalian langsung Check out aja Dan cek juga Toko aku di Shopee Nanti aku bakalan Kasih link tokonya Terima kasih yang udah Tonton video aku Sampai habis Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Dadah